Poltek Parbali sebagai satu-satunya institusi kampus negeri bidang pariwisata di Bali yang bernaung langsung di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Poltek Parbali kembali melaksanakan program kegiatan pengambilan kepada masyarakat di Desa Taruh Kali ini sebagai bentuk berkelanjutan dari Prodi Manajemen Akutasi Hospitality dalam mendampingi Desa Wisata Taruh Dimana sebelumnya sudah kian kali mendampingi dan memberikan pelatihan di Desa Wisata Taruh Pelatihan kali ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 26 dan 27 April 2022 yang bertempat di salah satu obyek wisata di Desa Wisata Taruh yaitu di Wanasari, Taruh Sauna & Pool Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Direktur 2 Poltek Parbali, Bapak Iwayandwi S.E.M.S.I., Ketua Prodi Manajemen Akutasi Hospitality, Ibu Idewa Yurai Sumariati S.E.M.S.I., dan beberapa dosen manajemen akutasi hospitality, dan pastinya juga dihadiri oleh mahasiswa kelas B angkatan 2018 dari Manajemen Akutasi Hospitality Dimana mahasiswa ini yang sudah berhasil merancang dan mendampingi penggunaan aplikasi Manajemen Keuangan di Desa Wisata Taruh yang dikenal dengan nama POS yaitu Point of Sales Post Transaction berbasis web di Desa Wisata Taruh Dari pemerintah Desa Taruh dihadiri oleh Perbekal Taruh Iwayan Warko Bersama Ketua Pogdarwis Desa Wisata Taruh dan seluruh anggota Pogdarwis dan atau pemilik masing-masing obyek wisata yang sudah MOU dengan pemerintah desa melalui unit desa wisata di BUMDES Kegiatan berlangsung selama dua hari Dimana hari pertama dengan materi Good Governance atau Tata Kelola Keuangan Yang Baik oleh pemateri Bapak Iwayandwi S.E.M.S.I. dan materi selanjutnya tentang peranan sistem informasi akutansi dalam meningkatkan akutabilitas pengelolaan keuangan dengan pemateri Ibu Nilo Rizkayus Marisa S.E.M.S.I. Kemudian di hari kedua dengan materi pelatihan penggunaan aplikasi POS untuk Pogdarwis dan atau pemilik masing-masing obyek wisata di Desa Wisata Taruh Mahasiswa mendampingi dan memberikan tutorial mengenai cara pengoperasian aplikasi POS untuk Desa Wisata Taruh dijelaskan dan didemontrasikan langsung pengaplikasian program POS tersebut Di sesi akhir, seluruh peserta sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kampus Poltec Par Bali khususnya oleh Prodi Manajemen Akutansi terkhususnya lagi dengan dihadirkannya aplikasi POS berbasis web oleh Mahasiswa Kelas B Angkatan 2018 dari Prodi Manajemen Akutansi Poltec Par Bali Kehadiran dan pendampingan ini diharapkan akan terus berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas SDM dalam digitalisasi di Desa Wisata Taruh bisa semakin dan terus meningkat Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan pohon durian dari Kampus Poltec Par Bali kepada pemerintah Desa Taruh dan dilanjutkan dengan menanam pohon durian tersebut di lokasi obyek wisata Wonesari Taruh Solna & Pool secara bersama-sama Terima kasih, Poltec Par Bali Desa Wisata Taruh! Keren! 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 Terima kasih, Poltec Par Bali Terima kasih, Poltec Par Bali